Viral mobil dinas Presiden RI1 Bocorban saat kunjungan kerja Video tersebut ramai diperbincangkan di media sosial Akibat mobil dinasnya Bocorban, Jokowi pilih jalan kaki sapa warga Media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang menunjukkan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Tengah berjalan kaki di salah satu ruas jalan Sontak video itu langsung viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram at Inove Community, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024 Kejadian itu diduga karena mobil dinas Mercedes-Benz Jokowi mengalami ban bocor sehingga harus dilakukan perbaikan di pinggir jalan Dalam video itu terlihat Presiden Jokowi tengah berjalan santai Ia juga terlihat menyapa dan sambil melambaikan tangan kepada masyarakat Terlihat juga beberapa pasukan pengamanan Presiden yang tengah berjaga di sekitar Presiden Jokowi Namun, belum diketahui kapan dan di mana peristiwa itu terjadi Dilansir dari Kompas.com, pihak Mercedes-Benz mengaku belum mendapatkan laporan soal kejadian tersebut Sehingga tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut Menurut Karyanto Harjo Sumarto, Deputi Direktor Marketing Communication dan PR PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Ada unit yang digunakan Presiden Jokowi adalah Mercedes-Benz S600 Guard V221 tahun 2008 yang telah dibekali spesifikai khusus Soal penggunaan ban RFT, pihak Mercedes-Benz masih enggan berkomentar Sebagaimana diketahui, RFT adalah ban yang tahan dan bisa digunakan meski dalam keadaan kempis ataupun bocor hingga 80 km Biasanya, kendaraan untuk para pemimpin negara sudah dibekali spesifikasi khusus dan tingkat perlindungan keamanan yang sangat tinggi untuk penumpang Seperti anti peluru, anti ranjau dan lain sebagainya Adapun merek Mercedes-Benz sendiri sudah dipercaya sejak zaman kepemimpinan Presiden kedua Indonesia yakni Soeharto Pada awal kepemimpinannya Soeharto menggunakan Mercedes-Benz 500 STL sebagai mobil dinas untuk berkegiatan Dikutip dari Kompas.com, sedan mewah asal pabrikan Jerman yang digunakan oleh Jokowi mendapat sertifikat VR10 yakni sertifikasi tingkat perlindungan tertinggi untuk kendaraan non-militer VR10 sudah di atas tingkat B7 Perlindungannya mencakup daya tahan kaca dari senapan serbu Kacanya terbuat dari polikarbonat dengan ketebalan tertentu yang dapat meredam hantaman peluru kaliber 7,62 mm Selain tahan serangan peluru, mobil ini juga mengusung sertifikasi ERV2010 sebagai kendaraan yang tahan ledakan Mobil ini juga dirancang dengan sasis khusus yang memastikan kuat terhadap ledakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.